Bawaslu memanggil tiga pelapor untuk melakukan klarifikasi terkait kasus penyebaran berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpait. Pelapor pertama, Garda Nasional untuk Rakyat atau GNR memenuhi panggilan Bawaslu dengan membawa kartu kuning untuk Prabowo Subianto. Kartu kuning ini menjadi simbol peringatan bagi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dinilai telah melanggar PKPU nomor 28 tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin B. GNR menilai Prabowo telah melakukan kegiatan yang bisa membahayakan keutuhan NKRI saat menanggapi kasus penganiayaan Ratna Sarumpait yang belakangan diketahui sebagai hoax. GNR berharap Bawaslu memberikan sanksi kepada Prabowo agar memberi efek jerah sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. Nah ini semoga ini tidak terulang kembali. Jadi ini adalah sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor hanya sifatnya mengingatkan semoga pemilu ke depan yang akan kita selenggarakan kira-kira 6 hingga 7 bulan lagi berjalan damai, tentram, aman, tertib, langsung, umum, bebas, rahasia. Terima kasih telah menonton!